Akankah sembilan negara hebat ini diakui kemerdekannya? Untuk klub lengkapnya, simak video berikut Menjadi negara merdeka adalah impian dari kesembilan negara ini Membangun negara dan diakui kedaulatannya adalah harapan oleh bangsa negara ini Tentu sebagai bangsa Indonesia kita harus banyak bersyukur Sebab kemerdekaan dan kedaulatan negara kita sudah diakui secara internasional Lantas apa yang membuat negara ini disebut sebagai negara hebat? Tentu saja hal itu dikarenakan negara ini memiliki kelompok separatis Yang begitu tangguh melawan negara yang sudah merdeka Tanpa adanya kelompok separatis yang hebat ini Maka negara tersebut tidak akan merdeka Inilah sembilan negara yang tidak diakui dunia Mulai dari negara yang hanya diakui oleh beberapa negara Hingga negara yang tidak diakui sama sekali Kosovo Kosovo adalah negara di Eropa Tenggara yang secara de facto merdeka dari Serbia pada tanggal 17 Februari tahun 2008 Negara termuda setelah Sudan Selatan ini masih diklaim oleh negara Serbia sebagai salah satu provinsinya Kosovo pernah diakui oleh 112 negara PBB Namun 15 negara diantaranya menarik pengakuan mereka Sehingga saat ini Kosovo hanya diakui oleh 97 negara PBB dan 1 negara non-PBB yaitu Taiwan Populasi penduduk Kosovo 95% beragama Islam Meskipun demikian Indonesia belum mengakui kelelatan negara ini Arab Sahrawi Republik Demokratik Arab Sahrawi adalah negara yang mengklaim kekuasaan atas seluruh wilayah Sahara Barat Arab Sahrawi memproklamasikan kemerdekaan di wilayah ini pada tanggal 27 Februari tahun 1976 Saat ini pemerintahan Arab Sahrawi hanya menguasai sekitar 20% dari wilayah yang diklaimnya Sedangkan Morocco menguasai sisa wilayah yang dipersengketakan Negara ini pernah diakui oleh 84 negara PBB namun 44 negara diantaranya menarik pengakuan mereka Sehingga saat ini Arab Sahrawi hanya diakui oleh 40 negara PBB dan 1 negara non-PBB yaitu Osetia Selatan Sedangkan Indonesia tidak mengakui kedaulatan negara ini Taiwan Taiwan atau Republik Tiongkok adalah sebuah negara di Asia Timur yang diklaim sebagai wilayah Republik Rakyat Tiongkok Konflik kedua pihak ini sudah sangat lama dan membuat PBB dilema atas kedaulatan negara Taiwan Saat ini Taiwan hanya diakui oleh 15 negara PBB Meskipun demikian Taiwan tetap menjalin hubungan non-diplomatik dengan 50 negara di dunia serta 2 dependensi yaitu Hong Kong dan Makau Osetia Selatan Osetia Selatan adalah negara di Eru Asia yang secara de facto merdeka dari Georgia pada tanggal 21 Desember 1991 Wilayah Osetia Selatan tidak diakui di dunia internasional namun diakui sebagai wilayah Georgia Saat ini Osetia Selatan hanya diakui oleh 5 negara PBB yaitu Rusia, Nicaragua, Venezuela, Nauru, dan Syria Serta 3 negara non-PBB yaitu Abkhazia, Arsa, dan Transnistria Sedangkan Indonesia tidak mengakui negara ini Abkhazia Abkhazia adalah negara di Eru Asia yang secara de facto merdeka dari Georgia pada tanggal 23 Juli 1992 Wilayah Abkhazia tidak diakui di dunia internasional melainkan diakui sebagai wilayah Georgia Pada tahun 2008, Abkhazia, Osetia Selatan, dan Rusia memenangkan perang melawan Georgia Setelah perang Rusia-Georgia, akhirnya Rusia mengakui kemerdekaan kedua negara tersebut pada tanggal 26 Agustus tahun 2008 Pengakuan tersebut diikuti oleh 3 negara PBB lainnya yaitu Nicaragua, Venezuela, dan Nauru Di tahun 2018, Syria mengakui Abkhazia dan Osetia Selatan karena warganya diberikan pengungsian di negara tersebut Abkhazia juga diakui oleh 3 negara non PBB yaitu Arsah, Osetia Selatan, dan Transnistria Sedangkan Indonesia tidak mengakui negara ini Siprus Utara Republik Turki Siprus Utara adalah sebuah negara republik yang secara de facto merdeka dan terletak di bagian utara negara Siprus Tidak ada negara lain di dunia ini yang mengakui kedaulatannya kecuali Turki Negara ini merdeka dari Siprus pada tanggal 15 November 1983 Siprus Utara sangat bergantung kepada negara Turki Arsah Republik Arsah adalah negara di Edoasia yang secara de facto merdeka dari Azerbaijan Penduduk etnis Armenia memproklamasikan kemerdekaan Republik Arsah dari Azerbaijan pada tanggal 10 Desember 1991 Namun kedaulatan republik tersebut tidak diakui oleh dunia internasional dan wilayah tersebut secara deyure dianggap sebagai bagian dari Azerbaijan Republik Arsah sangat bergantung kepada Armenia dan wilayahnya juga dikawal oleh militer Armenia Namun hingga saat ini Armenia masih ragu mengakui kemerdekaan negara ini Republik Arsah hanya diakui oleh 3 negara sahabatnya yaitu Abkhazia, Osetia Selatan, dan Transnistria Transnistria Mungkin kalian semua sudah tahu tentang negara ini Negara yang terletak di Eropa Timur ini sangat dikenal dengan suasana Uni Sovietnya Tidak ada satupun negara PBB yang mengakui Transnistria Wilayah Transnistria diklaim oleh negara Moldova Namun pada kenyataannya Moldova tidak dapat menyentuh sedikitpun di pemerintahan Transnistria Orang Transnistria merasa sangat berbeda dengan orang Moldova Mulai dari bahasa, budaya, hingga ideologi negara Cita-cita bangsa Transnistria hanyalah dua Yang pertama ingin menjadi negara merdeka dan yang kedua ingin menjadi bagian dari Rusia Namun tentunya itu cukup sulit dikarenakan letak Transnistria dibatasi oleh negara Ukraina Saat ini Transnistria hanya diakui oleh 3 negara sahabatnya Yaitu Abkhazia, Arsa, dan Ositya Selatan Somaliland Republik Somaliland adalah negara yang terletak di Tanduk Benua Afrika Somaliland memproklamasikan kemerdekaannya dari Somalia pada tanggal 18 Mei 1991 Secara internasional, wilayah Somaliland diakui sebagai wilayah Somalia Meskipun demikian, Somaliland mempunyai presiden dan mata uang sendiri Serta tetap menjalin hubungan diplomatik dengan beberapa negara maju di dunia Tidak ada satupun negara di dunia yang mengakui kemerdekaan negara Somaliland Maukah kalian jadi yang pertama mengakui negara ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar Itulah beberapa informasi mengenai 9 negara yang tidak diakui di dunia Tentunya kita harus bersyukur karena berada di negara yang merdeka Jadi kita semua tetap harus menjaga kedaulatan negara Semoga negara ini jauhkan dari segala isu-isu separatisme Jika kalian tahu fakta menarik mengenai negara-negara tersebut Kalian bisa tulis di kolom komentar Thank you for watching and see you in the next video Nonton video tentang negara lainnya dari huruf A sampai Z Terima kasih telah menonton!